Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya DigiPurama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali mereview sebuah hati Cina dari Bao Feng Seperti apa, ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk subscribe Dan like agar saya dapat Membangun channel yang menjadi lebih baik lagi Dengan saya DigiPurama Channel Ini dia produknya Masih Di Dalam Paketannya Terbungkus rapi Ya dikirim Menggunakan JNT Dibeli di Bukalapak Ya Sebenarnya ini hati dipinjamkan oleh Rekam saya Julejulu 10LUG Om Unggul Terima kasih Om Unggul Dengan hatinya Ya Beliau memang hobi Mengkoleksi Ht-Ht Murah Ya Nah disini tertulis Handy talkie Pofung UV6R Atau UV6R Dual Band Walkie-talkie Ya Kenapa kau Pofung Tadi Di awal Saya sebutkan Bo Feng Sebenarnya Sebenarnya Pofung Dan Bo Feng Itu sama Ya Jadi untuk Pasar luar Cina Itu Bo Feng Menggunakan Merek Pofung Ya Kita Bongkar Handy talkie nya Ya kita Bongkar Saya sudah Dapatkan guntingnya Dapatkan gunting Unboxing Unboxing Nah lihat Plastik nya Ini dia Sudah berkelihatan Ada bubble nya Bubble plastik Oke Ini dia Pofung Ya Kelihatan ya Mudah-mudahan Ya User friendly design Professional quality Dengan fitur Long communication range Scrambler Wah ada scambler nya Noise reduction Circuit Long standby time Battery Battery Save CTCSS DCTS High compatibility Leon battery FM radio Ya Bahkan sering juga disebut 3 band 3 band nya Itu band radio Satunya Ada UHF VHF Ya Kita bongkar Ada apa saja Di dalamnya Masih Baru Sekali Ini Mengunggul Baik sekali Membincangkan Perangkat ini Yang jelas Yang pertama Ada Manual Book Dual band Transceiver User Manual Kita lihat ya Sebelum buka Unitnya Memgunakan Bahasa Inggris Eh Dapat Apa ini Ini kartu garansi Ya Reimaging Pokoknya Semacam Semacam Ini Brosur Manual Sudah dalam Berbahasa Inggris Ya Sudah Nggak ada Bahasa Cinanya Memang Pofung Pofung Itu adalah Merk dagang Bofeng Untuk Pasar luar Cina Ya Nah Apalagi Sebelum ke unitnya Saya buka ya Disini Dapat Airphone Ya Tuh Sudah Tidak perlu Kita membeli Aksesoris lagi ya Untuk headsetnya Airphone setnya Tapi yang Dicantel Dikuping Terus Antenu Jelas ya Terus Ada lagi Adapter Buat mengecharge Terus Ini juga ya Battery chargernya Dudukannya Ya Terus Clipnya Dan ini Tali gantungannya Ya Itu Saja Yang menyertai Dari unit Bofeng ini Dan Yang penting Adalah Unit Radionya Itu sendiri Ini dia Pofeng UV6R Kalau Yang UV5R Itu kan Klaimnya 5W Tapi kalau Pas kita ukur Tidak sampai 5W Hanya Kisaran 3W Nah Untuk Yang Pofeng UV6R Ini Nanti kita Coba Ukur Apakah Betul Daya Output Nya 7W Ya Nah Selanjutnya Dari unitnya Adalah Di bawah Unitnya Ada Baterainya Ini dia Baterainya Kita Lihat Baterainya Itu Dilapisi Lagi Beda Ammonium Ammonium Voil Kita Bongkar Ini dia Baterainya Ada Kapasitasnya Disitu 1800 Mah Ya Sekitar 7,4V Model BL6 Ya Kita Coba Pasangkan Nah Ditekan Terus Tadi Ya Biasakan Kita Selalu Pemasakan Terlebih Dahulu Antena Sebelum Menghidupkannya Ya Agar Tidak Sampai Kita Sengaja Menekan PTT Dalam Keadaan Transmit Tapi Tidak Ada Antenanya Ya Itu Bisa Cebol Nanti Bagian Final Atau Penguat Dari Hatinya Ini Dia Bentuk Lengkap Dengan Menggunakan Baterai Dan Antena Pofung UV 6R Ya Berbeda Sekali Dengan Nih Yang UV 5R Perbandingannya Bentuk Fisiknya Masih Lebih Besar Sedikit Yang 6R UV 5R POVU 6R UV 6R Ya Mari Kita Explore Fisik Dari UV 6R Ini Ya Bagian Depan Ini Ini Adalah Speaker Terus Pojok Kanan Bawah Ini Adalah Mic Ya Nah Ini Adalah Layar Display Nya Terus Ini Tombol Keep Pad Ada Yang Berbeda Antara UV 6R Dan 5R Ya Kalau Dulu Untuk Step Pemindahan Antara Band A Dan B Itu Ada Tombol Tersendiri Ya Di Bagian Depan Contohnya Ini Ini UV 5R Terus Ada Buat VVO Memory Juga Tombol Tersendiri Ya Band Juga Tersendiri Nah Untuk Pofung UV 6R Ini Semua Dijadikan Satu Dengan Keypad Seperti Untuk Memindahkan Antara Band A Dan B Itu Adalah Di Bagian Pojok Kanan Bawah Ya Bergabung Dengan Kipet Bintang Nah Untuk Menu Ada Di Sebelah Kanan Lawannya Ini Juga Sekaligus Berfungsi Untuk Mengunci Ya Untuk VVO Memory Juga Juga Di Bagian Samping Kalau Dari Depan Itu Samping Kanan Jadi Menu Menunya Itu Ada Di Samping Kanan Kalau UV 5R Kan Di Bagian Atas Ini 6R Ini Dipindahkan Ke Bagian Samping Kanan Bagian Sisi Sisi Kanannya Kalau Dari Depan Disini Ada Tombol PTT Bulat Besar Di Bawahnya Ini Yang Tengah Ini Untuk Call Sedang Yang Bawahnya Untuk Pindah Ke Radio Atau Menyalakan Lampu Jadi Ini Disertakan Lampu LED Untuk Penerangan Ini Samping Kiri Kalau Dari Depan Terus Samping Kanannya Disini Ada Untuk Apa Tadi Headset Mic Dan Speaker Biasa Bagian Belakang Disini Ada Bintil Bintil Jadi Kasar Ini Ini Buat Menyematkan Klip Ya Bawahnya Pengunci Pembuka Baterai Atasnya Ini Ada Tombol Power Dan Volume Dan LED Serta Antine Itu Saja Konstruksi Dari UV 6R Bentuknya Lebih Bagus Ya Enak Dilihat Tidak Seperti UV 5R Kotak Meskipun Banyak Versinya Ya Ini 6R Untuk Spesifikasinya Kalau Lihat Di Manual Book Ya Coba Saya Bacakan Ya Mungkin Tadi Juga Sudah Ya Di Kotak Luarnya Oh High Power Sama Ya Kalau Disininya 5W Yang Low 1W Kalau Di Iklannya Diklaim 7W Ternyata Hanya 5W Ya Kalau Mungkin Anda Coba Ke Marketplace Yang Ada UV 6R Diklaim 7W Ya Ternyata Disini 5W Menurut User Manual Terus Bisa Menyimpan Memori Hingga 128 Memiliki Alarm Function VOX Biasa Ya Rata-rata HT Ada FM Radio Dengan Rantang Frekuensi 65MHz Hingga 108MHz Terus Function Bip Ya Offset TOT CT CSS DCS DCS Inlet Tadi LED Program Programmable By PC Wow Bisa Diprogram Menggunakan Ini PC Juga Ya Terus Apalagi Crossband Ya Karena Memang Bisa Di Dual Bilan Tadi UHF Dan VIF Spesikasinya Sih Mirip Mirip Dengan UV 5R Ya Saya Belum Explore Lebih Dalam Dan Belum Melihat Fitur Fitur Yang Berbeda Dengan UV 5R Mungkin Di lain Kesempatan Nanti Saya Akan Explore Karena Ini Memang Saya Baru Unboxing Jadi Saya Belum Tahu Di Dalamnya Ya Saya Cuma Tahu Menurut Promosinya 7W Ternyata 5W Juga Kalau Menurut Manual Tapi Nanti Akan Kita Buktikan Melalui Wattmeter Kalau Memang Liwamot Murni Lebih Bagus Ya Karena UV 5R Itu Sampai 5W Itu Saja Unboxing Saya Mengenai Povu UV 6R Ya Mungkin Nanti Di video Terpisah Saya Akan Coba Mengeksplore Menu Apa Saja Yang Ada Di Dalam UV 6R Ini Lihat Bentuknya Seperti Ini Mungkin Buat Anda Yang Ingin Membeli Produk Serupa Harusnya Ini Harganya Tidak Sampai Di Atas 500 Rp Masih Di Bawah Harganya Silahkan Anda Lihat Saja Di Market Place Yang Ada Saya Lihat Sebentar Sebentar Kisaran Harganya 335 Ya Bahkan Ada Yang Jual Sekitar 295 Ya 300 Salah Kurang Lebih Harganya Ada 295 Malah Itu Saja Unboxing Dari Pofung UV6R Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Revensi Anda Yang Ingin Membeli Produk Dari Bofeng Ini Dengan Merk Pofung Ya Terima kasih Sudah Menyimak Video Video Saya Ini Dan Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai